Universitas Muhammadiyah mengukuhkan 3.311 mahasiswa baru, jenjang diploma 3, starata 1, starata 2, dan starata 3, tahun akademik 2025. Kegiatan ini dihelat secara luring dan daring, dipusatkan di Balai Sidang Unismuh Makassar, Jalan Sultan Alauddin. Pengukuhan digelar dalam momentum rapat senat terbuka luar biasa, yang dipimpin Rektor Unismuh Abdul Rahim Nanda. PLT Wakil Rektor 1 Unismuh Makassar, Burhanuddin membacakan SK Rektor tentang penetapan mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Jumlah pendaftar peminat pertama di Unismuh, 11.157 orang, pendaftar peminat kedua sebanyak 10.950 orang. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan lulus tes sebanyak 4.084 mahasiswa, dan yang mendaftar ulang sebanyak 3.311 orang. Prosesi pengukuhan Mabah ditandai dengan pembacaan ikrar yang dipimpin Rektor Unismuh. Kemudian pemakaian jas kepada perwakilan mahasiswa dari semua fakultas di Unismuh, yang disematkan dekan masing-masing. Dalam acara pengukuhan ini, Rektor Unismuh Abdul Rahim Nanda, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Sultan Batara, Andi Lukman, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Ambo AC memberikan motivasi kepada Mabah Unismuh. Dalam sambutannya, Rektor Unismuh Abdul Rahim Nanda menyampaikan 5 pesan penting kepada para mahasiswa baru. Pertama, jadilah manusia muda yang dewasa dengan mulai menata diri. Segala sesuatu berada dalam kendali diri Anda, maka lakukan semuanya secara mandiri. Memasuki babak baru menjadi seorang mahasiswa, segala sesuatu kalian lakukan setanpa arahan dari kedua orang tua. Kedua, mengimbau mahasiswa untuk mulai merancang masa depan dan perencanaan yang matang. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya prestasi non-akademik, khususnya di bidang kepemimpinan. Keempat, jangan biarkan energi negatif merusak masa depan kalian. Ia menekankan pentingnya menjaga mental dan semangat selama menjalani masa kuliah. Kelima, rektor menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Unismu adalah kampus islami yang mengusung konsep green islamic futuristik. Selalu jaga spiritualitas dalam kehidupan akademik, tutupnya. Sementara itu, Kepala Ludikti Wilayah 9, Andi Lukman, mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh mahasiswa baru Unismu Makassar atas keberhasilan mereka diterima di perguruan tinggi tersebut. Ia menegaskan bahwa pilihan untuk melanjutkan pendidikan di Unismu Makassar adalah langkah yang sangat tepat. Lanjut Lukman menjelaskan bahwa keunggulan Unismu Makassar, tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk jumlah profesor berkompeten yang akan mendukung proses pembelajaran dan persiapan kesuksesan mahasiswa. Unismu Makassar tidak hanya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tetapi juga catur dharma perguruan tinggi dengan menambahkan kemuhammadiyahan sebagai bagian integral dari pendidikan, ujarnya. Dalam era transformasi pendidikan saat ini, Andi Lukman menekankan pentingnya mahasiswa untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Dalam amanahnya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Amboaseh menekankan bahwa memilih Unismu adalah keputusan yang sangat tepat. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa mahasiswa baru akan menemukan tempat yang tepat untuk berkembang dengan program studi yang telah berstatus unggul. Untuk mencapai kesuksesan, Amboaseh menekankan perlunya perencanaan yang matang, komitmen, dan disiplin. Ia mengingatkan mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat dan berdoa kepada Allah untuk kesuksesan. Selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah, serta tidak lupa meminta doa dari orang tua, pesannya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga reputasi kampus yang telah diakui sebagai kampus sehat islami oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kampus ini tetap bersih dari narkoba dan sehat. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada program studi, Prodi, yang berhasil mencatatkan prestasi terbaik dalam dua kategori, yakni kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Rektor Unismuh Abdul Rahim Nanda. Berikut adalah daftar program studi penerima penghargaan dalam dua kategori. Untuk kategori peringkat terbaik kelulusan tepat waktu, di klaster satu penghargaan diberikan kepada Prodi Magister Pendidikan Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Pendidikan Fisika. Di klaster dua penghargaan diterima oleh Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Dokter, dan Agribisnis. Sementara di klaster tiga, penghargaan diraih oleh Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Akuntansi, dan Ilmu Administrasi Negara. Untuk kategori peringkat terbaik keberhasilan studi, di klaster satu, penerima penghargaan adalah Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan Ekonomi Islam. Sedangkan di klaster dua, penghargaan diberikan kepada Pendidikan Dokter. Dengan pengukuhan ini, mahasiswa baru Unismuh Makassar diharapkan siap menjalani masa perkuliahan dan mampu berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih telah menonton!